Jumpa lagi sobat semua di channel DJF Murai Batu Channel yang membahas seputaran penangkaran burung murai batu Serta semua permasalahan serta kendalanya Solusinya seperti apa? Silahkan sobat semua yang belum subscribe Bisa subscribe dahulu untuk mendapatkan Jawaban dari semua permasalahan dalam penangkaran burung murai batu Buat sobat yang telah subscribe, DJF ucapkan terima kasih Dan semoga dipermudahkan dalam usaha penangkaran burung murai batunya Oke sobat semua, kita simak saja videonya Sobat semua, pada postingan kali ini DJF akan membahas mengenai Cara menaikan birahi Pada burung murai betina Pada kandang nomor satu ini Sudah sering terpantau Jantannya sering masuk ke dalam gelodok ya Atau kotak sarang Untuk mencarikan tempat buat bersarang betinanya Namun yang betina ini Belum tertarik Atau belum mau mengikuti Ke dalam gelodok atau tempat sarang Nah ini Nanti akan kita berikan Terapi Khusus untuk yang betinanya Walaupun Dalam penangkaran ini Semua menupakan sudah Terpenuhi dengan baik Tetapi Karena kondisinya Atau ruang lingkupnya Dalam kandang ini sempit Tidak seperti di alam liar Sehingga nutrisi yang diperlukan Terkadang kurang ya Sobat semua Sehingga bagi para penangkar Harus jeli sekali Melihat kondisi seperti ini Dan apa yang harus dilakukan Untuk menanganinya Oke sobat semua Nanti akan kita siapkan Terapi untuk Mureh batu betinanya Baik sobat semua Sekarang Kami akan Lakukan Terapi Untuk burung Mureh betina Yang kurang Atau tidak Birahi Sedangkan yang jantannya Sudah cukup Birahinya Sehingga Kita akan lakukan Terapi Pada betinanya saja Menu untuk terapi Atau pakan untuk terapi ini Sama dengan menu Dalam pakan harian Ya Hanya Ada beberapa hal Yang harus kita perhatikan Dan perlu kita Tambahkan nanti Disini ada Jangkrik Sebaiknya Jangkrik Kita gunakan Yang masih Kecil Yang masih anakan Belum ada bulunya Di penangkaran DCF Menggunakan Jangkrik Yang alam Ya Itu hanya istilah saja Ya sobat semua Yang Keduanya Juga ada Kroto Kroto Kita cari Yang masih Segar Nanti kita akan Bersihkan Dahulu Dari Biang Indukannya Yang berwarna Merah ini Kita bersihkan Dan barangkali Ada kotorannya Nanti kita Bersihkan Juga Pakan yang Berikutnya Adalah Ulat Hongkong Ulat Hongkong Ini Berfungsi Sebagai Pemacu Birahinya Ya Untuk meningkatkan Birahinya Ada juga Ulat Kandang Atau Ulat Ulat Balap Ya Di berbagai Daerah Menyebutnya Ulat Balap Kroto Di sini Sangat Penting Sekali Sebagai Asupan Nutrisi Dan Pemicu Atau Pemacu Untuk Birahinya Juga Dan Juga Ada Cacing Tanah Cacing Tanah Ada Dua Macam Yang Merah Atau Yang Putih Semuanya Sama Saja Ya Sobat Tinggal Kegemaran Dari Burung Yang Kita Pelihara Apakah Yang Putih Atau Yang Merah Untuk Jangkrik Ini Di DCF Menggunakan Jangkrik Alam Karena Di Dalam Breeding Mure Batu Ini Jenis Jangkrik Ada Dua Macam Yang Yang Pertama Yang Alam Yang Kedua Yang Ternak Ternakan Itu Hanya Istilah Saja Sebetul Yang Alam Pun Dari Hasil Ternakan Juga Namun Disebut Jangkrik Alam Oke Sobat Semua Untuk Mengatasi Burung Murei Betina Yang Kurang Birahi Kita Lakukan Terapi Seperti Ini Oh Ya Sobat Semua Untuk Menupakan Ini Walaupun Dalam Penangkaran Sudah Kita Persiapkan Dengan Baik Namun Kadang Ada Kendala Nah Salah Satunya Pasangan Yang Tidak Dirahi Dalam Hal Ini Betinanya Makanya Kita Harus Jeli Ya Sobat Semua Melihat Keadaan Itu Sehingga Bisa Melakukan Apa Yang Harus Kita Lakukan Tindakan Untuk Mengatasinya Oke Sobat Semua Terapi Dari Kami Seperti Ini Dan Ini DCF Sudah Praktekan Dan Selalu Berhasil Pertama Kita Ambil Dahulu Untuk Krotonya Sedikit Saja Sobat Semua Satu Sendok Teh Sudah Cukup Nah Ini Kemudian Kita Bersihkan Dari Indukan Atau Biang Warna Merah Sehingga Tersisa Warna Putih Saja Atau Telurnya Saja Kemudian Kita Berikan Suplemen Untuk Pemacu Birahi Utamanya Pada Murei Betina Ini Mohon Maaf Ya Sobat Semua Untuk Merek Terpaksa Dibungkus Ini Saya Kelupas Supaya Menghindarkan Dari Faktor Iklan Jadi DCF Tidak Mengiklankan Merek Tertentu Makanya Ini Untuk Merek DCF Kelupas Saja Sobat Semua Bisa Cari Di Tempat Atau Di Toko Burung Itu Banyak Sekali Pemacu Birahi Dan Saran Dari DCF Gunakanlah Yang Khusus Khusus Disini Maksudnya Untuk Salah Satu Saja Misalnya Dalam Hal Ini Yang Kurang Birahi Adalah Yang Betinanya Maka Kita Gunakan Pemacu Untuk Menaikan Atau Meningkatkan Birahi Untuk Burung Yang Betina Nah Ini Hasilnya Akan Lebih Maksimal Daripada Yang Campur Campur Ini Bisa Untuk Kedua Duanya Nah Ini Menurut DCF Dan Berdasarkan Pengalaman Kami Lebih Berhasil Yang Khusus Jadi Kita Belinya Yang Khusus Untuk Salah Satu Pasangan Saja Dalam Hal Ini Yang Betinanya Oke Caranya Penggunaannya Kita Teteskan Pada Kroto Setelah Nanti Kita Bersihkan Pada Kroto 5 Sampai 6 Tetes Setelah Itu Kita Aduk Atau Kita Ratakan Untuk Pemberian Ini Nanti Salah Satunya Dalam hal Ini Betinanya Kita Ambil Dahulu Ya Sobat Semua Kita Pisahkan Dahulu Supaya Yang Mengkonsumsi Mengkonsumsi Ini Atau Yang Makan Ini Hanya Yang Betinanya Saja Ya Mengapa Kita Ambil Kroto Hanya Sedikit Dimaksudkan Supaya Suplemen Atau Pemacu Birahi Ini Lebih Meresap Ya Nanti Kedalam Kroto Karena Sedikit Daripada Kita Menggunakan Kroto Yang Banyak Nah Setelah Itu Kita Berikan Setelah Ini Tercampur Dengan Baik Kita Berikan Sehari Dua Kali Ya Sobat Semua Pagi Dan Sore Hari Setelah Ini Kita Berikan Habis Termakan Untuk Selanjutnya Kita Tambahkan Kroto Namun Tidak Menggunakan Lagi Suplemen Ini Ya Hanya Hanya Kroto Saja Ini Maksudnya Untuk Konsumsi Saja Karena Suplemen Sudah Kita Berikan Sebelumnya Demikian Untuk Sore Harinya Pun Atau Yang Keduanya Kita Lakukan Sama Seperti Pagi Hari Tadi Pemberian Pun Caranya Sama Seperti Tadi Terus Sobat Semua Berikan Rutin Sampai Menunjukkan Tanda Tanda Mureh Batu Betina Ini Benar Benar Sudah Siap Sudah Dirahi Kalau Sudah Ada Tanda Seperti Itu Nanti Bisa Kita Campurkan Kembali Betinanya Dengan Yang Jantannya Nah Ini Sangat Manjur Sekali Terapi Seperti Ini Dan Sudah DJF Lakukan Dan Sangat Berhasil Semoga Sobat Semua Pun Andainya Menemukan Kendala Seperti Ini Bisa Berhasil Dan Tidak Ada Masalah Juga Oke Sobat Semua Itulah Menu Yang Harus Kita Berikan Atau Terapinya Menu Terapinya Seperti Itu Tadi Nah Ini Yang Penting Ya Sobat Semua Untuk Pakan Burung Murai Batu Dalam Dalam Penangkaran Ini Jangan Sangat Sangat Mengkhawatirkan Apabila Sampai Kehabisan Nanti Burung Yang Tadinya Sudah Pirahi Bisa Turun Lagi Karena Kekurakan Asupan Pakan Asupan Makanannya Karena Kehabisan Oke Sobat Semua Tinggal Kami Berikan Dan Caranya Seperti Demikian Sobat Semua Postingan Kali Ini Semoga Bisa Bermanfaat Buat Sobat Yang Telah Subscribe DCF Ucapkan Terima Kasih Semoga Sobat Semua Dipermudahkan Dalam Usaha Penangkaran Burung Murai Batunya Dan Buat Sobat Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Untuk Bisa Mendapatkan Informasi Semua Permasalahan Dan Solusinya Dalam Penangkaran Burung Murai Batu Terima Kasih Salam DCF Murai Batu